Intro Hai guys, selamat datang kembali Malam ini Lisa telah-telah tiba di bandara Singapura untuk jaruh pribadinya Dalam tangkap foto dan video di bandara yang dibagikan oleh para penggemar di internet baru-baru ini Lisa terkeluar dari dalam bandara ditemani oleh Alice dan beberapa bodyguardnya Menyapa dan mengambil banyak hadiah yang diberikan penggemar untuknya Sementara itu kedatangan Lisa ke Singapura kali ini Selain disambut meriah oleh para penggemar Khususnya mereka yang beruntung dapat bertemu dengan Lisa secara langsung Namun ada hal yang menarik yang Lilis temui dalam style yang Lisa pakai kali ini Dimana ketahui bahwa Lisa telah menggunakan berbagi barang dari brand Louis Python alih-alih Celine Dimana Lisa telah menggunakan topi biru Louis Python dari koleksi pertama barrel Juga menggunakan tas karyol MM headback lebih dari 100 ribu baht Hal ini tentunya membuat para penggemarnya bertanya-tanya Apakah benar rumor yang baru-baru ini beredar mengungkapkan Bahwa Lisa kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontraknya Seperti global brand ambassador Celine Yang telah bersamanya hampir 4 tahun Dan memutuskan untuk menjadi bagian dari global brand ambassador Louis Python Entahlah, mari kita nantikan Tapi yang pasti, sejak resmi mendirikan label atas namanya sendiri pada bulan lalu dengan nama Lord Segala akibat individunya, baik dalam bidang musik maupun fashion Jelas membuat Lisa dapat bebas menentukan apa saja yang dia inginkan Termasuk memilih apa yang terbaik untuk karirnya Sehingga bukan tidak mungkin Jika Lisa yang selama ini sangat jarang hadir dalam event fashion week bersama Celine Memutuskan untuk pindah ke brand lain Sementara itu, Lisa secara resmi dikonfirmasi akan memulai debut actingnya Dalam The White Lotus Season 3 Yang akan mau ditayangkan pada Januari hingga Februari tahun depan So, komen di bawah pendapat kalian ya Terima kasih telah menonton!